Intro 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 Inna Lilahi Lokasi pemakaman dan warisan Kiki Fatmala Lokasi di mana Kiki Fatmala akan dimakamkan akibat divonis kanker paru-paru stadium 4. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini pastikan sahabat sensasi selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah mari kita lanjut. Setelah menjalani general check-up CT scan dan pub scan Kiki Fatmala divonis menghidap kanker paru-paru stadium 4. Sang suami Christopher mengambil hasil pub scan di rumah sakit. Hasilnya bikin hati Kiki Fatmala hancur. Pas aku pulang dari olahraga suami aku datang terus dia bilang katanya begini dia mau ngomong stadium 4 air matanya sudah keluar belum ngomong aku sudah tahu nih katanya. Mendengar sel kanker telah mencapi stadium 4 Kiki Fatmala hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya menggenan dan tak bisa di stop. Christopher berupanya menguatkannya. Ia bilang stadium 4 aduh aku sudah gak bisa ngomong nangisnya tuh gak uh bersuara nangisnya tuh cuma keluar air matah gak stop lemas deh Kiki Fatmala menyambung. Melansir dari video wawancara di kanal youtube Maya El Al El Dur TV Jumat 13 Mei 2022. Punis kanker stadium 4 membuat hati Kiki Fatmala tak tenang. Ia tidak napsu makan dan tak bisa tidur. Akhirnya sempat kami dua hari tuh benar-benar menangis berdua. Mata dua-duanya bengkak. Gak bisa tidur. Gak napsu makan dua hari. Ucap bintang film misteri di dalam pengantin. Kanker apalagi stadium 4 identik dengan kemoterapi. Rambut rontok, penurunan kulitnya hidup dan kematian. Christopher mengajak Kiki Fatmala berharap yang terbaik dan siap mental jika amit-amit kemungkinan terpuruk. Terjadi yang sudah diomongin sama dia. Kamu harus berpikir ke depan kuburnya di mana. Kuburnya di mana. Terus sudah begitu dia bilang, kamu juga belum bikin warisan. Kamu gak punya anak. Kamu harus bikin warisan karena yang ditinggali biasanya suka ribut. Kurainya. Suamiku mengingatkan karena aku gak punya anak. Siapa yang mau kamu kasih tulis semua. Telepon notari semua. Dua hari tuh yang diomongin itu Kiki Fatmala menyambung. Setelah dua hari menangis pasangan ini berjanji tak ada lagi meneteskan air mata. Karena fokus berjuang melawan kanker dengan bantuan dokter ahli. Saya harus fokus ke depannya apa, pengobatannya apa yang dipilih. Tutupnya. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya. Dari Sensasi Selam. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.